Aku curiga semutnya dia cium harum manis dari Dendrobium Parisi Dia kayak harum 15 Mei 2023 Hai Sobat Anggrek Selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin Aku mau update nih Dendrobium Parisi Ipingku udah mekar loh Cakep Ini bibirnya ini ada bulu-bulunya gitu dan wangi Wangi harum manis kayak raspberry Ya beri-berian gitu deh Wow seneng deh akhirnya mekar Aku beli online Tiga bulan setelah ku rawat Dia muncul kenop-kenopnya Dan ku ini sejak ku terima belum ku reporting Jadi ini Dendrobium yang Gak perlu pakai media juga dia Bisa berbunga Bisa subur gitu Kalau winter Ini disiramnya diberikan airnya Sangat jarang Bisa tiga minggu Sampai satu bulan sekali Asal bulunya ini gak keriput banget gitu Di rendem Kalau winter itu ku rendem Pakai hitungan 20 ya Supaya gak kebanyakan Caranya bikin berbunga gimana Dia yang pertama Dia butuh Suhu Gak lebih dari 20 derajat Saat winter Ini udah musim semi 20 derajat di kamarku 13 di luar Kemudian Tricknya yang kedua Dia butuh Kering Jadi bisa sebulan sekali disiram Gak masalah Asal bulunya yang gak sampai Mengkerut banget Kalau yang ini Mengkerut banget ya Bunganya keluar dari Bulb batang yang udah Dewasa Jadi udah 2 tahun Ini kayak ini Ada yang baru nih Ntar 2 tahun lagi Kalau udah gini Baru bisa berbunga Dan kulitnya ini Gak usah dibuka Dia bisa nembuh sendiri Numbuh Kenop-kenop bunganya Karena aku di 4 musim Rawatnya indoor Nanti dia Kalau udah jalan musim panas Bulan Mei deh Ya Kalau suhunya Udah stabil 25 derajat Bisa taruh di luar rumah Sama motif Dia ke bublupium Dia Tuh ada 2 Tuh Kayaknya dia Mau naik kesini nih Nih Dia mau naik Dia mau naik Tuh Jadi ada 3 tuh semut tuh Ini Aku curiga Semutnya dia cium Harum manis Dari Dendrobium parisi Makanya dia tuh 2 udah kematikan Ini aku lagi Menyiram Memberikan air Untuk Si parisi Ini Dia hampir seminggu Masih awet Mekarnya Ini yang berikutnya Terus dia Ada tetes Kayak embun Gitu Tapi aku perhatiin Gak ada Kutu sisik sih Karena kalau ada Embun-embun Gitu ya Ini bisa aja Karena kelebihan Karena terlalu lembab Terus dingin Di kamarku itu Jadinya dia keluar Kayak tetes Embun Aduh gak fokus Nah ini aku siramnya Gitu Aku rendem Di dalam Pupuknya Campur air Tadi air cucian beras Rebusan kulit Bawang merah Bawang putih Ada sedikit pupuk NPK Dari yang minggu lalu Kucampur Pakai air Air suling Terus Ntar ku tirisin Di luar deh Aku tirisin Disini air Itu Masih netes-netes Kira-kira 5 menitan Kali ya Aku belum bisa Taruh di luar Karena suhunya Belum stabil 20 derajat Kuatirnya Kedinginan Walaupun dia Butuh dingin Untuk Pembungaannya Tapi karena Udah berbunga Jadi untuk aman Aku taruh di Kamar Nah ini Yang Luthioflorum Tadi sama Aku rendem juga Begitu Lagi ku tirisin Ini udah bisa Dimasukin deh Kayaknya udah Nggak ada netes lagi Akarnya Itu akar baru Ini juga tunas baru Satu lagi Ini yang Apa itu Nobile Ini juga tunas baru Dia Itu Kukasih Arang Di atas Di tengah Semoga Nggak terlalu Kenceng ya Kulilitnya Ntar Kalau nggak ada netes lagi Kupalikin gantung Di kamarku Keadaan Dendrobium Parisi Iping Bunganya Setelah 3 minggu Yang ini Udah mulai Kering Ini karena Dia belakangan Mekarnya Masih awet Jadi disini Ada bulu-bulunya Yang ini juga Dia mulai kering Udah nombu Dua tunas baru Disini Yang ini ya Tunas lama Dia Malah nggak Ada bunganya Yang ini Aku masih rawat Di dalam rumah Pernah waktu itu Semalam Di luar rumah Setelah Aku rendem Aku lupa Masukin rumah Jadi Aku taruh Di luar Tuh Digantung Ada disitulah Pohon mati Merawat Merawatnya Setelah Berbunga Dendrobium Gimana Ntar bikin video Terlebih Bisa aja Biar nggak Kepanjangan Ngoceh-ngocehnya Tadi aku Habis reporting Katle Atau lagi Di atas Nah ini Kolegienku Dua Kolegienku Ada tunas Terus baru Tuh Ini pandu rata Mungkin Video terpisah Nanti Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax